Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enju Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Terkait RUU HIP RUU Haluan Ideologi Pancasila Yang menuai polemik di masyarakat Bahkan dalam beberapa hari ini aksi unjuk rasa Untuk menentang atau meminta supaya RUU HIP ini dicabut Dan sampai hari ini tidak ada pernyataan dari pemerintah Maupun dari DPR bahwa undang-undang itu dicabut RUU HIP itu dicabut Jadi belum ada pernyataan seperti itu Yang ada adalah penundaan pembahasan RUU HIP Padahal aksi demontrasi itu meminta supaya RUU HIP itu dicabut Dari proleknas Jadi tidak hanya ditunda tetapi dicabut Tetapi sampai saat ini pemerintah maupun DPR Tidak memberikan pernyataan bahwa RUU HIP itu akan dicabut Tapi yang ada adalah penundaan Karena itu teman-teman mengenai penundaan RUU HIP ini Kemudian pemerintah menyodorkan Satu lagi rancang undang-undang yaitu BPIP Jadi BPIP itu diusulkan oleh pemerintah agar punya undang-undang Karena itu hari ini Pak Mahfud MD Selagumen Kopolhugam menyerahkan satu berkas Yaitu rancang undang-undang BPIP kepada DPR untuk dibahas Jadi kalau RUU HIP dulu itu adalah rancang undang-undang dari DPR Kemudian diserahkan kepada pemerintah Tetapi kali ini RUU BPIP itu dari pemerintah diserahkan kepada DPR untuk dibahas Tetapi lagi-lagi teman-teman menurut Puan Maharani ini Tidak dalam waktu dekat akan membahas RUU BPIP Tetapi terlebih dahulu meminta saran pendapat kritik dari masyarakat Apa pendapat dari masyarakat terkait RUU BPIP Yang nanti akan di-share di website-nya DPR Jadi itu teman-teman Kalangan masyarakat ini melakukan unjuk rasa Sebenarnya bukan merubah nama RUU HIP menjadi RUU PIP Yang kemarin kan RUU PIP rencananya Tetapi masyarakat aksi unjuk rasa yang selama ini adalah Meminta kepada pemerintah HUMON DPR untuk mencabut RUU HIP Yaitu dicabut dari prolegnas Dan menurut Mahfud MD teman-teman berbeda antara RUU HIP sama RUU BPIP Kalau RUU HIP itu di dalamnya ada pernyataan penapsiran mengenai Pancasila Di mana Pancasila itu ada Trisila dan Ekasila Sosio nasionalisme, sosio demokrasi Kemudian ketuhanan yang berkebudayaan Kemudian diperas lagi menjadi kotong royong Itu kalimat yang ada di RUU HIP Tetapi di RUU BPIP itu tidak ada penapsiran mengenai Pancasila Yang ada adalah bahwa BPIP itu di dalamnya nanti akan ada Yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Yang di dalamnya adalah melarang Leninisme, Marxisme, Komunisme ada di Indonesia Jadi itu bedanya antara RUU HIP dan RUU BPIP Nah teman-teman ini ada satu artikel yang cukup menarik dari kompas Ini ada judul Mahfud MD, usul RUU BPIP demi merespon perkembangan RUU HIP Jadi ini RUU BPIP itu muncul untuk merespon RUU HIP yang ditunda Jadi ini pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD Kita baca teman-teman beritanya Menkopol hukam menyerahkan usulan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada DPR Jadi konsep itu diserahkan dari pemerintah ke DPR melalui Pak Mahfud MD Tetapi kalau kita melihat tadi teman-teman Selain Pak Mahfud MD ada Pak Minhan Prabowo Subianto Kemudian Menteri Dalam Negeri Kemudian Menteri Hukum dan HAM Ada di sana juga Jadi ada beberapa pejabat menteri yang hadir pada waktu penyerahan usulan RUU BPIP Konsep RUU BPIP itu diusulkan sebagai tindak lanjut atas permintaan penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila HIP yang merupakan usul DPR Jadi untuk merespon penundaan RUU HIP maka pemerintah memberikan usulan kepada DPR yaitu RUU BPIP Sebab RUU HIP dianggap menimbulkan kontroversi Sekutip dari Pak Mahfud Rancang undang-undang ini BPIP memang dulu merespon perkembangan masyarakat tentang RUU Ideologi Pancasila Ia mengatakan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan komunisme, marxisme, reninisme Dicantumkan sebagai konsideran di RUU BPIP Jadi TAP MPRS yang melarang komunisme, marxisme, reninisme itu masuk dalam konsideran yaitu RUU BPIP Ini sebenarnya hal yang fundamental terkait larangan PKI yang ada di Indonesia Karena sudah terbukti teman-teman bahwa PKI ini merorong kewibahan negara Bahkan melakukan makar kudeta yang ingin mengganti sistem negara menjadi sistem komunisme Kemudian saya kutip lagi dari Pak Mahfud Kami tekankan soal Pancasila yang kita pakai secara resmi itu Di sini kami cantumkan dalam bab 1 pasat 1 butir 1 Bahwa Pancasila itu ketuanan yang masa Kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia Kerayatannya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini yang disampaikan Pak Mahfud MD Dalam kesempatan itu Ketua DPR Puan Maharani memastikan Konsep RUU BPIP yang diusulkan pemerintah tidak akan dibahas dalam waktu dekat Jadi usulan pemerintah terhadap RUU BPIP itu tidak akan dibahas dalam waktu dekat Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa DPR maupun pemerintah ini menerima usul pendapat kritik saran dari masyarakat Mengenai RUU BPIP yang ini diserahkan ke DPR Puan menjelaskan bahwa konsep RUU BPIP itu mengatur tentang tugas fungsi wewenang dan struktur kelembagaan BPIP Ia mengatakan muatan tentang penapsiran Pancasila atau sejarah Pancasila Sebagaimana yang tertuang di RUU BPIP telah dihapus Berarti penapsiran Pancasila yang kemarin ada Trisila Ekasila itu Di rancangan undang-undang HIP itu dihapus Dengan kata lain teman-teman berarti pemoman saya RUU HIP itu dirubah menjadi RUU BPIP Kalau melihat pernyataan yang disampaikan oleh Puan Saya ulangi teman-teman Ia mengatakan muatan tentang penapsiran Pancasila atau sejarah Pancasila Sebagaimana tertuang di RUU HIP telah dihapus Jadi telah dihapus penapsiran itu Substansi pada pasal-pasal di RUU BPIP hanya memuat ketentuan tugas fungsi wewenang struktur kelembagaan BPIP Oke Jadi sebenarnya ini saya pikir tidak begitu masalah sebenarnya Kalau RUU BPIP itu mengatur tugas fungsi wewenang kelembagaan dari BPIP Berarti ini tidak masalah Yang menjadi masalah adalah peran dan fungsi BPIP selama ini Apakah peran dan fungsinya ini bisa dirasakan masyarakat semua Tentang sosialisasi dari pengamalan Pancasila Itu yang sebenarnya yang menjadi pertanyaan Sehingga masyarakat ini kadang punya pendapat Apakah masih diperlukan BPIP sebuah lembaga negara yang dibiayai negara ini masih tetap eksis Seandainya BPIP ini dirampingkan Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Yang akan merampingkan 18 lembaga negara Yang tugas pokok dan fungsinya itu kurang efektif Jadi kalau melihat konsep yang disampaikan oleh pemerintah Kayaknya BPIP tidak akan dihapus Atau tidak akan diubarkan oleh pemerintah Karena pemerintah ini malah memberikan usulan kepada DPR Untuk membuat rancang undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Jadi itu teman-teman menguatkan tentang geberan BPIP Sementara selama ini yang kita rasakan Apakah BPIP ini punya makna Kemudian punya efek Punya dampak di masyarakat ini Ini yang belum kita rasakan Sehingga banyak juga masyarakat yang mengatakan Apakah masih diperlukan BPIP Sampai itu dibuat rancangan undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila Itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini Terkait RUU BPIP Yang oleh pemerintah ini diusulkan kepada DPR Sekali lagi teman-teman Apakah BPIP ini masih diperlukan atau tidak Karena menurut pendapat saya Tentang sosialisasi Pancasila ini Memang sudah dilakukan oleh MPR Dengan program 4 pilar kebangsaan Di antaranya adalah Sosialisasi tentang Pancasila Undang-undang dasar 1945 NKRI dan Bineka Tunggal Ika Ini sebenarnya sudah menjadi garapan oleh MPR Tetapi Presiden Jokowi ini Malah membuat rancang undang-undang BPIP yang akhirnya nanti Memperkuat kerudukan BPIP Jadi menurut saya teman-teman Jika BPIP itu dibuat Sebuah lembaga yang profesional Sebaiknya memang diisi orang-orang yang profesional Orang-orang yang ahli Biasanya orang-orang itu ada di akademisi Jadi orang-orang akademis Orang-orang kampus Inilah yang mengisi BPIP Bukan diisi oleh ketemu partai politik Karena kalau ketemu partai politik itu kan Orang-orang yang sibuk mengurusi partai politik Dari Aceh sampai Papua Ini pekerjaan yang banyak Pekerjaan yang sangat menyebukkan Memakan waktu tersendiri Belum lagi kalau pada saat Pilkada, Pilpres Pemilihan Gubernur, Bupati Ini kan partai politik semua sibuk Jadi biarkan BPIP diisi oleh orang-orang yang kompeten Orang-orang yang ahli di bidangnya Itu menurut saya teman-teman Terkait pembahasan BPIP Yang sekarang diusulkan oleh pemerintah Punya undang-undang Rancangan undang-undang BPIP Yang sementara itu Yaitu RUU-HIP ini Belum dihapus dari prolegnas Ini hanya ditunda Ditunda kemudian pemerintah punya usulan Terkait RUU-BPIP Masih efektifkah BPIP? Silahkan teman-teman Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan mencerahkan sebagian yang lain Terakhir teman-teman Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.